Pemirsa sepanjang periode Januari hingga Juni 2023, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Poresta Jambi berhasil menangkap 45 tersangka dari 31 kasus penyalahgunaan dan perendaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Dari 45 tersangka, sebanyak 23 tersangka diantaranya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk masuk ke persidangan. Sedangkan sebanyak 22 tersangka diantaranya hingga kini masih dilakukan tahap penyidikan. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2023, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Poresta Jambi berhasil menangkap 45 tersangka dari 31 kasus penyalahgunaan dan perendaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Selain mengamankan 45 tersangka, polisi juga melakukan pengejaran terhadap sejumlah DPO yang masih buron untuk memperantas perendaran narkotika khususnya di wilayah Kota Jambi. Wakap Poresta AKBP Rulian di Yunianto mengatakan dari keseluruhan 45 tersangka, sebanyak 23 tersangka diantaranya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk masuk persidangan. Sedangkan sebanyak 22 tersangka diantaranya hingga kini masih dilakukan tahap penyidikan. Dari para tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya yakni sabu sebanyak 260,83 gram, ganja 2389,95 gram, dan ekstasi 15,86 gram atau 32 putir. Sabres narkoba Poresta Jambi telah melakukan pengungkapan kasus narkoba sebanyak 31 kasus totalnya dengan 45 orang tersangka. Yang mana penjabarannya yang sudah dilaksanakan pelimpahan ke JPU atau jaksa penuntut umum sebanyak 23 orang, kemudian yang saat ini masih disidik ada 22 orang. Untuk jenis narkoba sabu-sabu sebanyak 260,83 gram totalnya. kalau diuangkan sejumlah 312 juta. Kemudian untuk pelimpahan ekstasi ada 32 putir apabila diuangkan sebesar 11.200.000. Akibat perbuatannya, para tersangka ini akan dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 serta pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup. Lodri Aprialdo, Jek TV melaporkan.